Sasis bus Mercedes-Benz sangat langka dan belum diproduksi lagi sejak video ini dipublis. Karena sejauh ini, PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia, selaku ageng tunggal pemegang merek Mercedes-Benz bus dan truk di Indonesia, belum memproduksi sasis bus dengan standar gas buang sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku sejak April tahun 2022 lalu. Hal ini berbeda dengan para kompetitornya yang sudah melangkah lebih dulu dengan mengeluarkan produk yang sesuai dengan regulasi pemerintah, seperti Hino, Scania, dan juga Volvo. Bahkan pengakuan dari Faustina selaku hit-off produk dan marketing PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia, bahwa sejak September tahun 2022 lalu, stok Mercedes-Benz dengan seri OH-1526 dan juga 1626 sudah habis. Lantas kapan pihak PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia mengeluarkan sasis bus Mercedes-Benz yang sesuai dengan regulasi pemerintah? Apakah akan terus tertinggal dari para kompetitornya? Mercedes-Benz sendiri merupakan salah satu pabrikan yang memiliki nama besar serta mempunyai reputasi yang baik sebagai penyedia sasis bus di Indonesia. Ada berbagai ukuran sasis bus yang disediakan oleh Mercedes-Benz di Indonesia, baik bus medium, bus besar, hingga ke bus kelas premium. Secara umum ada tujuh seri sasis bus Mercedes-Benz yang dipasarkan di Indonesia. Mercedes-Benz OF 917 Series Mercedes-Benz OF 917 Series merupakan sasis yang biasa digunakan untuk bus kelas medium, untuk perjalanan antar kota ataupun bus pariwisata, memiliki ukuran panjang 8 hingga 10 meter. Sasis ini sudah dilengkapi dengan turbo intercooler yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 170 HP dan torsi maksimal 520 Nm. Harga dari sasis Mercedes-Benz OF 917 ini mulai dari angka 430 juta hingga 600 juta rupiah. Mercedes-Benz OF 1623 RF Mercedes-Benz OF 1623 RF merupakan sasis kelas bus mesin depan yang dirilis pada tahun 2018 di Indonesia. Sasis ini dibekali dengan mesin berkode OM906LA yang merupakan sasis yang sama dengan seri OH1525 dan juga OH1526. Mesin pada Mercedes-Benz OF 1623 ini memiliki tenaga maksimal hingga 230 HP dengan torsi maksimal 850 Nm. Terkait harganya berada di angka 700 juta rupiah. Mercedes-Benz OH1526 Mercedes-Benz OH1526 merupakan penerus dari sasis OH1525. Sasis ini memiliki beberapa fitur baru seperti engine management, instrument cluster yang dilengkapi dengan mid-digital, hingga pembenahan pada suspensi lift spring yang lebih nyaman lagi. Mercedes-Benz OH1626 memiliki tenaga maksimal 260 HP pada 2.200 RPM dengan torsi maksimalnya sebanyak 950 Nm pada 1.200 hingga 1.600 RPM. Sasis bermesin belakang ini merupakan sasis yang paling terjangkau dengan harga di kisaran 850 jutaan. Mercedes-Benz OH1626 Mercedes-Benz OH1626 yang merupakan sasis seris Mercedes-Benz yang sudah space frame, yang dapat memberikan ruang bagasi yang lebih luas lagi, dan dilengkapi dengan fitur suspensi udara, sehingga penumpang merasa nyaman ketika berada dalam bus saat sedang beroperasi di jalan. Sasis ini hadir dengan dua pilihan gearbox, yaitu transmisi manual dengan 6 percepatan dengan harga kisaran 950 jutaan, dan transmisi metik dengan kisaran harga 1,2 miliar rupiah. Mercedes-Benz OH500RS 1836 Mercedes-Benz OH500RS 1836 merupakan sasis yang tergolong sasis premium yang diluncurkan oleh Mercedes-Benz di Indonesia. Sasis ini sudah menggunakan space frame dengan suspensi balon udara yang mampu menopang beban hingga 18 ton, dan mampu menghasilkan tenaga hingga 360 horsepower. Untuk harga, sasis ini berada di angka 1,4 miliar rupiah. Mercedes-Benz OH500RF 2542 Mercedes-Benz OH500RF 2542 merupakan sasis jenis triple XL dari Mercedes-Benz. Sasisnya sudah space frame dan dibekali dengan suspensi udara. Sasis ini mampu menopang beban hingga 25 ton. Mesin berkapasitas 11.967 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 422 horsepower. Sasis ini biasa digunakan untuk bus super high deck, bus ultra high deck, maupun bus double decker ataupun bus tingkat. Terkait harganya, berada di angka 1,9 miliar rupiah. Mercedes-Benz OH500U 1726 Terakhir ada Mercedes-Benz OH500U 1726 yang hadir sejak tahun 2015. Sasis ini hadir dengan lain rendah yang cocok diaplikasikan untuk bus apron, bandara, maupun bus dalam kota. Memiliki tenaga maksimal sebanyak 260 horsepower dan sudah menggunakan transmisi otomatis. Harganya dibanderol di angka 1,7 miliar rupiah. Perlu saya sampaikan, harga dari ketujuh sasis Mercedes-Benz yang telah kita bahas tadi merupakan harga dalam bentuk sasisnya saja, belum termasuk dengan bodi dari karoseri. Berdasarkan keterangan pihak Mercedes-Benz Indonesia, sasis-sasis yang telah kita bahas tadi sudah sangat langka bahkan di seri tertentu stoknya sudah kosong atau habis. Karena sejak April tahun 2022 lalu sampai sekarang, pihak Mercedes-Benz Indonesia belum mengeluarkan produk yang sesuai dengan regulasi pemerintah, di mana semua perusahaan yang menjual kendaraan niaga diesel harus berstandar minimal Euro 4 untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan dan langit biru. Sedangkan sejauh ini, sasis Mercedes-Benz yang dipasarkan di Indonesia masih berstandar Euro 3 dan diberhentikan produksinya sejak April tahun 2022 lalu semenjak regulasi pemerintah tersebut diberlakukan. Hal tersebut berbeda dengan para kompetitornya yang melangkah lebih maju seperti Hino yang sudah mengeluarkan produk terbaru dengan standar emisi Euro 4 sejak Maret 2022 lalu, Scania yang sudah meluncurkan bus terbaru dengan standar emisi Euro 5 pada Mei 2022, dan juga Volvo yang ikut merilis bus yang memenuhi standar regulasi pemerintah di akhir tahun 2022 lalu, yaitu bus terbaru dengan standar emisi Euro 5 di Indonesia. Lantas kapan Mercedes-Benz akan meluncurkan sasis bus yang sesuai dengan regulasi pemerintah untuk market Indonesia? Berdasarkan keterangan dari Heat of Product Marketing PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia, Faustina pada September tahun 2022, akan dirilis pada tahun 2023 ini. Mungkin sebelum lebaran tahun 2023, ucapnya. Kita tunggu saja kabarnya guys. Mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Kalaupun ada yang kurang, ataupun ada hal-hal lainnya, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya, silakan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video guys.